Ratusan abdi negara se-DKI Jakarta hari ini mendapat pengarahan dari Gubernur DKI Joko Widodo di Ruang Balai Agung. Mereka berjanji untuk tidak malas lagi dan siap memberi pelayanan prima pada warga. Malas, tidak disiplin, dan kurang pengetahuan. Kesan minor terhadap kinerja para pegawai negeri atau abdi negara di lingkungan pemerintahan provinsi DKI Jakarta ini merupakan rahasia umum bagi warga yang pernah berurusan dengan mereka. Gerakan lewat inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Jokowi terhadap sejumlah kantor pelurahan dan kejamatan selasa lalu makin mempertegas mental PNS yang malas. Pada jam kerja, semua kantor layanan tingkat pelurahan dan jamat yang dikunjungi Jokowi masih tutup. Padahal di pusat jantuk ibu kota negara ini tercatat ada 267 lurah dan 44 orang jamat serta lima orang wali kota dan bupati yang bertugas melayani kebutuhan dari puluhan juta warga DKI Jakarta. Di hadapan para abdi negara ini, Jokowi dan Ahok beserta sekretaris Pemda menggelar pengarahan umum pelayanan masyarakat. Memang tidak ada sanksi yang terucap, namun Jokowi berjanji akan rutin sedang. Jokowi mengaku tidak akan marah dengan perilaku para abdi negara yang tidak patuh aturan. Namun, ia akan mencatat segala bentuk pelanggaran yang ada. Beberapa poin-poin penting terkait dengan pelayanan publik menjadi prioritas arahan Jokowi. Mulai dari soal jam kerja, suasana pelayanan yang nyaman, serta infrastruktur pendukung seperti loket dan ruang tunggu masyarakat yang memadai. Instruksi Jokowi pun ditangkapi serius. Para lurah dan jamat pun siap menerima sanksi apabila ada temuan pelayanan masyarakat yang tidak memadai. Kami selaku jamat dan para lurah di umumnya di seluruh wilayah Provinsi Jokowi ini siap melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bagaimanapun apa arahan-arahan beliau memacu semangat kami untuk dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Cerita usang buruknya layanan publik dari para abdi negara telah dibuktikan sendiri oleh Jokowi. Selain itu, pengalaman buruk tentang minimnya kemampuan para PNS yang ada di lingkungan Pemprov DKI juga dialami oleh Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Dalam sebuah pertemuan dengan para Serikat Burus CDKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau AHOK tampak kecewa dengan kualitas SDM PNS-nya yang tidak mampu mengoperasionalkan komputer. Saat mengetahui notulasi hasil pertemuan dengan Serikat Buruh masih tetap ditulis dengan tangan, AHOK langsung marah dan tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Citra buruk birokrasi Pemprov DKI seperti layanan berpelit, tidak profesional dan syarat permainan uang memang sudah harus diakhiri. Kemeliputan Trans 7